Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan Sarifa elektronik teknisi peralatan elektronik dan tutorial berkesempatan kali ini saya akan coba memperbaiki terus dikeraktif rakitan ya dengan model powernya seperti ini ya ini merek apel-apel semacam merknya jadi intinya dari perusahaan ini kita pastikan melakukan pengecekan ya dan ini sangat saya buka ini di gigit tikus ya gigit tikus sampai habis godongannya ini ini saya tidak tahu dari mana tapi dari rumah user atau dari sini ya saya juga pasti jauh ke sini saya anda cek ya ini memang kalau dari sini ya saya harus menanggung perusakannya ya jadi ya mampu ini ya mohon maaf karena ada orang punya hajat ya jadi terganggu sekali suaranya ada suara diesel oke saya buka dulu penutup speakernya nah jadi seperti ini ya ini bekas gigitan tikus semua ya ini hancur ini ya hancur ini ya hancur ya jadi harus nombok speaker ini saya memang benar-benar keparat ya tikusnya gama ini ya memang harus perlu digasmi kalau ada tikus itu yang dihancur semua oke sekarang kita buka ya mungkin kalau masih bisa diganti godongannya kita ganti ya supaya tidak terlalu banyak pembekakan biaya ya jadi ini untuk bagian godongan bawah aman ya cuman godongan yang atas ini yang berusaha ya jadi memang masih bisa di sekolah ulangin ya ini tutus jadi intinya kita kerja dua kali ya merek sekirnya elson audio koromak 150 watt impedansi 8 ohm hancur ini gara-gara tikus ya tadinya boknya ini di buntel kardus ya temen-temen ya mungkin kalau tidak di buntel kardus ini aman ya karena sering terlihat saya lewat-lewat ya berhubung di buntel kardus ya tikusnya aman ya tidak terlihat ya oke lihat kita lihat bagian dalam ya hancur semua ini gara-gara tikus tikusnya ada pergi kali ya tidak ada lewat sini kalau ada saya genjat sekalian ya tabelnya putus ya putus semua mungkin saya kira ini tikus dari dalam speaker ya saya kira itu ya biasanya di tempat saya itu tidak pernah ada tikus ya saya kira mungkin tikus dari dalam speaker ini ya jadi kasusnya kalau seperti ini ya kita repot ya mau bilang ke user nanti user nggak ngaku gimana ya saya mau bilang juga user nggak ngaku misalnya saya bisa bilang ini dari teman dari rumah user dari rumahnya ini mungkin user nggak mau ngaku ya karena memang tikusnya ini masuk dari rumah user kemudian merusaknya ya merusak speaker itu disini itu repotnya ya mungkin ya jadi user juga nggak ngaku karena mungkin dia hanya membungkus speaker ini atau salon ini dalam keadaan masih baik ya jadi yang menjadi korban ya saya sendiri ya boleh boleh ya jadi ya coba nanti saya konfirmasi user ya kalau terima ya syukur kalau tidak ya saya yang menanggung kerugian sendiri ini jadi intinya saya mempunyai keyakinan ini bukan tikus dari tempat saya ya karena saya membuka bengkel puluhan tahun dan speaker saya di rumah juga di bengkel juga puluhan tahun ya itu nggak pernah digigit tikus ya dirusak tikus tapi semenjak ada speaker dari user ini kok hancur seperti ini ya jadi memang saya mempunyai keyakinan kalau ini memang tikus dari tempat user ya kalau dibayangkan memang lucu ya kejadiannya ya jadi ini nanti saling lempar saling tuduh ya nah ini ini itu kardusnya itu bekas-bekasnya di dalam speaker ya berarti kemungkinan kardus tikusnya itu sudah di dalam box speaker kemudian ditutup kardus akhirnya tikusnya tikusnya itu lari keluar ya itu ini kardusnya ini cacaan tikusnya ini berada di dalam ya jadi kemungkinan besar ini memang tikusnya dari rumah user ya kalau dari sini indah mungkin cacaan kardusnya ini berada di dalam karena cacaan kardus bekas tikus ini di dalam ya otomatis tikusnya memang dari dalam kemudian kemudian lari pas waktu di bengkel saya seperti ini ya nah ini tikusnya keluar dari mesin teman-teman ya pas saya lepas tikus tiba-tiba keluar langsung ini saya kejar ya sesampai ketangkap pokoknya harus ketangkap karena nanti akan saya bunuh ya karena memang mengganggu ya atau ini apa ya istilahnya perusaha ya atau hama ya jadi tadi saya mengejar memang sempat kewalaan tapi saya berusaha semaksimal mungkin supaya bisa ya oke coba kita cek mesinnya ya seberapa parah tikusnya ini bersarang di segera ini ya ini memang kelihatannya memang udah berbulan-bulan ya karena disini coba saya banyak kabel yang putus ya ini juga buahnya sekali ya reruntuhan dari speaker dan kardusnya ya jadi ini saya lepas dulu untuk semua kabel-kabelnya ya ini kabelnya dimakan tikus semua ya kabel mp3 dan juga kabel-kabel yang yang lain ya tinggal sisa empat kabel saja ini jadi memang ini harusnya saya kalau sudah saya jelaskan user bisa terima ya karena ini memang real ya dari tempat user karena tadinya itu speakernya dibungkus tikus karbis rapat ya saya kira tikusnya sudah keluar saat buka saya buka kardusnya juga tidak ada pergerakan tikus dan saat saya buka speaker tidak ada tikus keluar saya buka penutup speaker ini lubang udara tidak ada tikus keluar saat saya buka mesin ini tikus baru keluar ya saya hantam pakai dry sampai mati ya tadi ya saya hantam saya kejar ke sana kemari sampai ketangkap penan dry ini ya dan ini reruntuhannya sangat banyak sekali ya ini membuktikan bahwa tikusnya sudah bersarang lama ya coba kita keluarkan semuanya nah ini banyak sekali ya ini nah ini teman-teman ya banyak sekali ya ini reruntuhannya ya nah ini untuk mesin kayaknya masih bisa diperbagi ya masih bersih dari trafo-trafo nya saya jaga-jaga pastikan dan untuk speaker yang atas ini ternyata saya atas dari jalur kabelnya tidak nyala ya jadi saya bongkar dulu saya tes ya apakah speaker yang atas ini jadi korban ya kita cek dulu apakah kabelnya yang jadi korban atau sama speaker nya juga ya semoga saja tidak sama speaker nya ya tapi masih ada yang bisa kita gunakan oke ini speaker nya ya ternyata ini kabelnya putus ya ada kabel putus jalur mana ini ya ya benar jalur pasnya ya putus di bagian sabungan ini oke ini kabel putus ya coba saya cek dengan tester apakah nyala nyala ya berarti aman oke teman-teman sekarang kita rakit pulang ya untuk powernya ini kita lakukan perakitan pulang ya disini kita lakukan penyambungan yang mudah dulu ya dianggap mudah kita lakukan penyambungan di circuit AC ya atau di speaker out dulu ya speaker out disini ada rangkaian speaker out ya speaker out disini ya sudah ke out yang setiker sebelah ya untuk speaker sebelah itu di ini ya yang ada tanda SPK nya ya ini kita sambungkan disini speaker yang sebelah yang tidak berpasangan dengan box ini ya teman-teman ya kita sambungkan disini menu dan plus nya oke kita sambungkan untuk speaker out ya ini kelasnya disini speaker L ya maksudnya speaker kan ada dua ya L dan R ya ini anggap saja speaker L ya kemudian ground jangan sampai lupa ya ground dari speaker ya ground kita dapatkan disini oke sudah jadi ternyata untuk power ini mono teman-teman ya dibuktikan dengan ini ya penguat TR nya hanya dua sepasang ya jadi speaker LR sama saja ya tempatnya di area ini ya sekarang sekarang kita pasangkan speaker yang bawah ya speaker yang mengikuti box ini ya kita sambungkan disini juga ya tadi saya tidak begitu memperhatikan saya kira stereo ternyata ini mono ya jadi memang kedua speaker harus digabungkan karena ini rangkaiannya rangkaian mono kalau tidak lepas saya buatkan tempat penyoderan di sisi kanan ini saja oke ini dua speaker LR ya anggap saja LR tapi sebenarnya mono ya sudah terpasang ya kita gabungkan kedua kabel speaker nya terus selanjutnya kita pasangkan kabel input ya input ampi player disini ya ini dadat gas nya oke sekarang kita penyambungan kabel input ya kabel input kita sambungkan disini ini inputnya untuk input keluar diambilkan dari volume ya diambilkan dari volume tidak dari input setelah volume ya tidak dari input akhir tapi diambilkan dari volume dari volume kaki nomor 3 ya selanjutnya kita pasangkan tegangan CT ya CT dan AC disini diambilkan dari trafo ya disini juga ada kabelnya CT dari trafo AC dari trafo AC dari trafo AC dari trafo ya kita pasangkan disini ya agak susah memang teman teman ya oke ini yang putih bahwa ini CT yang vitamin AC yang kecil ini juga AC ya oke selanjutnya kita pasangkan input dari kit MP3 ini ya disini ya di tulisan input ini ya input ground out input ground LR ini ya kita pasangkan input dari kit MP3 ya selanjutnya kita pasangkan kabel antena dari kit MP3 ya antena ini menuju keluar dari block ya kita solasi jangan lupa disolasi ya untuk selanjutnya pemasangan tegangan 12 volt atau kit audio ya disini 12 voltnya di kasih selanjutnya di helco 470 mikro 35 volt ini bertujuan untuk meredam suara dengung ya supaya tegangnya halus plus kita dapatkan plus main kita dapatkan main selanjutnya oke selanjutnya pemasangan kabel secara AC ini teman teman ya dan ini sudah saya pasangkan coba kita coba ya oke sudah saya nyalakan teman teman ya dan ini mode bluetooth saya coba pilih module radio saya coba pilih module radio saya tambah volume gunanya ini karena antena belum terpasang teman 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 ya jadi memang blokanya kurang jelas ya spikernya hanya satu dan filter ya baik teman teman ya demikian tutorial bagaimana cara memperbaiki biografi biografi modifan ya atau biografi perakaian yang kabelnya dimakan tikus semua ya semoga bermanfaat dan seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk spikernya ini saya pasangkan belakangan ya untuk saya konfirmasi dengan share dulu ya yang penting ini sudah nyala ya selamat menikmati terima kasih terima kasih